Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membuat kejutan dengan menggunakan taktik 3-4-3 saat menghadapi Kuwait dalam laga perdana grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion International Jabber Al-Ahmad, Kuwait City pada Rabu 8 Juni 2022. Formasi tersebut tentu saja tampak asing bagi para pemain Timnas Indonesia. Biasanya para pemain Timnas Indonesia lebih sering bermain dengan taktik 4-4-2, 4-2-3-1, dan 4-5-1. Ternyata taktik 3-4-3 yang dimainkan Sinteyong dua hari lalu membuahkan hasil untuk kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses meneku Kuwait dengan skor 2-1 lewat gol Mark Klok dan Rahmat Irianto. Dua gol yang dilesatkan Timnas Indonesia ini memang berawal dari serangan balik cepat. Dengan menggunakan formasi 3-4-3, Timnas Indonesia lebih dominan bermain bertahan. Saat mendapatkan serangan dari Kuwait, Pratama Arhan dan Rahmat Irianto bertugas untuk turun ke belakang. Itu berarti Timnas Indonesia memakai 5 back ketika bertahan. Sementara Sadil Ramdhani dan Irfan Jaya juga harus turun ke tengah untuk membantu tugas Mark Klok dan Riki Kambuaya. Sementara Stefano Lilipali juga diminta turun hingga tengah lapangan. Ketika membangun serangan, tugas Rahmat Irianto dan Pratama Arhan harus membantu lini depan, termasuk juga Mark Klok dan Riki Kambuaya. Tentu saja taktik tersebut sangat menguras tenaga para pemain Timnas Indonesia. Terlebih, Timnas Indonesia harus bermain dengan suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celcius. Dengan taktik tersebut, para pemain Timnas Indonesia tentu saja harus mempunyai kemauan yang sangat kuat. Hal ini dikatakan secara langsung oleh pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Saat dihubungi bolasport.com, Sadil Ramdhani mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya selalu berusaha untuk mengaplikasikan keinginan taktik yang diberikan Sintel. Meski bermain bertahan, Timnas Indonesia juga cukup kuat dalam urusan memegang bola. Beberapa kali terlihat pemain Timnas Indonesia mampu memainkan bola dari kaki ke kaki di depan pemain-pemain Kuwait. Saat memulai serangan dari keeper, Timnas Indonesia juga terlihat berani. Jarang sekali keeper Nadeo Argawinata menendang bola langsung ke tengah lapangan. Usai menang melawan Kuwait terdekat, Timnas Indonesia akan bertemu Yordania pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 3.15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton!